Thierry Daniel Henry yang lahir tanggal 17 Agustus tahun 1977 adalah mantan pemain sepak bola Prancis yang bermain di posisi penyerang. Henry lahir dan tumbuh di Paris dan sejak muda memperlihatkan kemampuan yang sangat potensial. Dia ditemukan oleh AS Monaco pada tahun 1990, kemudian langsung bergabung dan melakukan debut profesionalnya pada tahun 1994. Tahun 1998 Henry dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional Prancis, kemudian dia pindah ke klub Italia Juventus. Pada tahun 1999 Henry bergabung dengan klub Britannia Raya Arsenal dengan harga 10,5 juta pound sterling. Henry juga mendapatkan sukses yang serupa di tim nasional Prancis, dengan memenangkan piala dunia 1998 dan Euro 2000. Pada Oktober tahun 2007 Henry melewati rekor Michel Platini dengan menjadi pencetak gol terbanyak Prancis. Di luar lapangan di latar belakangi pengalaman pribadinya, Henry aktif menjadi juru bicara anti-rasisme di sepak bola. Tahun 1990 AS Monaco mengirim pencari bakat Arnold Catalano untuk menonton Henry bertanding. Henry mencetak 6 gol dan timnya menang 6-0. Catalano langsung mengajak Henry bergabung dengan Monaco tanpa melalui masa uji coba. Catalano mengusahakan agar Henry mengikuti kursus di Akademi Elite Clairvotain, dan walaupun pimpinan Akademi enggan menerima Henry karena prestasi sekolahnya yang buruk, Henry diperbolehkan menyelesaikan kursus tersebut dan kemudian bergabung dengan AS Monaco Arsene Wenger sebagai pemain muda. Akhirnya Henry menandatangani kontrak profesional dengan AS Monaco dan melakukan debutnya pada tahun 1994. Wenger menaruh Henry di sayap kiri karena dia berpendapat bahwa kecepatan, kontrol bola dan skill Henry akan lebih efektif menghadapi back sayap daripada back tengah. Pada musim pertamanya dengan Monaco, Henry mencetak 3 gol dalam 18 kali bermain Juventus. Henry meninggalkan Monaco pada Januari 1999, satu tahun sebelum teman dan rekan setimnya David Trezeguet, dan pindah ke klub seri A Italia Juventus dengan harga 10,5 juta ponsterling. Henry bermain sebagai gelandang sayap, tetapi dia tidak efektif melawan disiplin pertahanan seri A di posisi ini, dan dia hanya mencetak 3 gol dalam 16 kali bermain. Bulan Agustus tahun 1999 Henry pindah dari Juventus ke Arsenal, dengan biaya transfer 10,5 juta ponsterling, dan bergabung kembali dengan mantan manajernya Arsene Wenger. Di Arsenal Henry nantinya akan berkembang menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik dunia, dan walau transfer ini tidak jauh dari kontroversi, Wenger yakin bahwa Henry pantas untuk dibeli dengan harga yang dibayarkan. Henry masuk untuk menggantikan sesama penyerang Perancis Nicolas Anelka, dan Henry langsung dilatih menjadi penyerang oleh Wenger, sebuah langkah yang nantinya membawa banyak berkah. Namun Henry sempat diragukan kemampuannya dalam sepak bola di Inggris yang cepat dan kasar, ketika dia gagal mencetak gol dalam delapan pertandingan pertamanya. Setelah beberapa bulan yang menyulitkan di Inggris, Henry bahkan mengakui bahwa dia harus diajarkan ulang mengenai seni menjadi penyerang. Keraguan ini berakhir dengan berhasilnya Henry mencetak 26 gol pada musim tahun 1999 dan 2000 Liga Inggris. Pada tanggal 25 Juni tahun 2007 dalam sebuah kejadian tak terduga, Henry dipindahkan ke Barcelona untuk 24 juta euro. Dia menandatangani kontrak 4 tahun dan dengan gaji dilaporkan 6,8 juta euro per musim. Hal itu terungkap bahwa kontrak termasuk klausul pelepasan 125 juta euro. Kepergian Henry dikutip dein atas ketidakpastian lanjutan atas masa depan wenger di Arsenal menjadikan alasan untuk meninggalkan klub, dan mempertahankan pernyataannya bahwa saya selalu mengatakan bahwa jika saya meninggalkan Arsenal, saya akan bermain untuk Barcelona. Meskipun keberangkatan kapten mereka, Arsenal mendapat sambutan perpisahan yang mengesankan dalam musim awal tahun 2007 dan 2008, dan Henry mengakui bahwa kehadirannya di tim mungkin lebih dari penghalang daripada membantu. Pada bulan Juli tahun 2010, Henry menandatangani kontrak multitahunan dengan klub Major League Soccer New York Red Bulls untuk musim 2010, sebagai pemain kedua yang direkrut klub. Dia membuat debut penuh MLS-nya pada tanggal 31 Juli dalam hasil imbang 2-2 melawan Houston Dynamo, membantu dua gol untuk Juan Pablo Angel. Gol di MLS pertamanya datang pada tanggal 28 Agustus dalam kemenangan 2-0 melawan San Jose Earthquakes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!